Perhatian pelaksanaan tugas perempuan Aceh tiba di tempat ajaran. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah Aceh, Senin 2 September tahun 2019 timbulan. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-selurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan gunangan serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah serta menghindarkan diri dari perbuatan tercelah pelaksanaan mutasi dan pelantikan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh merupakan bagian dari biaya terus-menerus memperkuat tata kelola pemerintahan Aceh yang baik. Sekaligus sebagai usaha lebih serius lagi untuk memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam pemahaman manajemen pemerintahan mutasi pejabat adalah sebuah siklus perputaran roda organisasi yang harus berjalan seiring dengan dinamika pemerintahan itu sendiri. Ada tuntutan terhadap kinerja yang terus meningkat baik secara kualitas, kuantitas maupun kecepatan dan ketepatan pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, tentu saja pemerintah harus menyesuaikan diri terhadap situasi dan tuntutan-tuntutan tersebut. Bapak-bapak dan Ibu sekalian selanjutnya sebagai penuntut saya ingin mengamanahkan kepada Sekda Aceh setelah proses pelantikan selesai untuk segera memberikan pembekalan kepada seluruh pejabat struktural Aceh agar dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan-pendekatan baru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Kita harus melakukan penyelerasan metode kerja agar sinergisasi dapat dilakukan dan akselerasi dapat dicapai untuk mewujudkan cita-cita Aceh hebat yang menjadi visi bersama dan pada akhirnya insya Allah apa yang kita cita-citakan sebagai Aceh yang balandatun, taibatun, warabun, gafur insya Allah bisa kita capai. Terima kasih telah menonton!